Bawaslu, Kabupaten Batanghari gencar turun lintas organisasi pemuda dan tokoh masyarakat guna mensosialisasikan pencegahan manipolitik pada pengawasan dalam proses pemilu 2024 mendatang. Masuk nominasi daerah rawan penyebaran manipolitik secara nasional, Kabupaten Batanghari menduduki peringkat ke-5. Robian Syah, Komisioner Bawaslu Batanghari, mengatakan saat ini Bawaslu terus gencar melakukan sosialisasi pencegahan peredaran manipolitik pada pemilu 2024 mendatang. Berbagai lapisan masyarakat dari stakeholder penyelenggara Bawaslu hingga tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat hingga lapisan organisasi pemuda dan perangkat daerah diundang langsung untuk dapat membantu kinerja Bawaslu dalam pencegahan manipolitik di Batanghari. Robian Syah menjelaskan, tokoh masyarakat dan tokoh agama yang dekat dengan pergerakan masyarakat dapat menjadi perpanjangan lisan Bawaslu dalam pencegahan politik uang. Peringkat ke-5 secara nasional Kabupaten Batanghari yang menjadi titik rawan manipolitik menjadikan tugas berat Bawaslu untuk terus melakukan pencegahan dari penyebaran politik uang di pemilu 2024 mendatang. Kita ketahui secara nasional Bawaslu ini berdasarkan dari Bawaslu ini kemudian ditulis sampaikan oleh Koordinator Pak Jimi Raktus yang berselaku Bawaslu di Provinsi menunjukkan bahwasannya Bawaslu ini termasuk rumah besar dalam untuk kerawanan pemilu terkait manipolitik. Jadi kita berbawas ke-5 hari, saya selaku kredit HP 2A di bidang pencegahan terus melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya sosial melakukan kegiatan-kegiatan yang ke depan yang kita mencegah supaya jangan lagi ada terjadinya manipolitik di badan hari. Dengan peringkat 5 di secara nasional menjadi suatu hal yang luar biasa. Makanya kita hari ini melakukan kegiatan manipolitik. Pencegahan manipolitik banyak dipahami warga hanya sebatas pemberian uang yang sering disebut dengan serangan pajar. Namun dalam penjabarannya banyak kriteria yang masuk dalam manipolitik. Selain pemberian uang, pemberian barang yang melebihi dari harga ketentuan merupakan bagian dari manipolitik. Terima kasih telah menonton!